Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang diantara kamu akan menyerahkan aku. Ya, dia yang makan bersama-sama dengan aku. Apakah mungkin saya kehilangan Tuhan saya, sahabat saya, karena saya tidak cukup kuat untuk menjadi setia? Apakah mungkin itu saya? Tolong, janganlah sampai itu aku yang mencelakakan Tuhanku. Mungkinkah saya, Simon, menghianati Raja saya? Mungkinkah itu saya? Apa yang bisa membuat saya menghianati Yesus? Apakah mungkin dari antara kami ada yang melupakan kuasanya? Melupakan belas kasihan ya? Malam ini, saya mendengarkan Yesus berbicara. Tetapi saya tidak mengerti. Kata-kata yang seharusnya menghibur, tetapi malah membingungkan saya. Pembicaraan tentang pengkhianatan menghasilkan kecurigaan dan rasa tidak percaya. Memang dia mau pergi kemana? Ada banyak hal yang perlu kita selesaikan. Saat ini, kadang saya kagum pada diri saya sendiri. Saya, Thomas, setelah memandang Tuhan sendiri dengan mata saya sendiri, saya telah melihat dia membuat banyak, sangat banyak musisat. Dia mengubahkan hidup banyak orang. Saya tidak mau dia pergi, tidak sekarang, tidak selama-lamanya. Dan bagaimana kami bisa menyungguhkan dia kalau kami tidak tahu kemana dia akan pergi. Apakah saya sudah melakukan sesuatu? Atau mungkin yang akan saya lakukan? Yang ikut campur urusan pengkhianatan yang kejam ini? Yang dia bicarakan saat ini? Atau dia melihat iman yang kurang dari saya? Ketakutan yang tersembunyi? Mungkinkah itu saya? Saya Judas Iskariot. Saya adalah pengikut Yesus, tapi saya sudah mulai lelah. Melihat dia tidak ingin berdiri dan melawan penjajah kami. Ya, saya percaya dia adalah pribadi yang dia katakan. Tapi untuk apa Tuhan mengirim Mesias untuk melakukan ini? Membasuh kaki? Membagikan roti? Saya tidak membutuhkan seorang raja yang rohani. Yang kami butuhkan adalah raja yang politik. Ribuan orang mengikuti dia ke pegunungan, menyeberangi sungai, hanya untuk mendengar dia berbicara. Pasti dia mampu mengumpulkan tentara-tentara. Mengubungkan tentara-tentara dengan cepat. Harus ada yang dilakukan untuk membuat dia bergerak. Yang nantinya akan membawa kerajaan yang baru, kemenangan untuk kita semua. Memang ada pengkhianat di antara kita. Orang-orang di meja ini saling melihat satu sama lain, curiga, mengira-ngira, menuduh, menebak. Mereka melihat ke diri masing-masing, dan mencari apa itu motivasi pribadi mereka. Tetapi kenapa mereka duduk di sini seperti domba yang menunggu seorang gembala? Harus ada yang melakukan sesuatu. Ya saya sudah sih, malam ini para penatua dan pemimpin agama akan membantu saya membuka jalan untuk kerajaan yang baru. Sejarah akan berterima kasih kepada saya untuk ini. Dan betul, seseorang sudah mengkhianati dia. Mungkin semua dari kami akan melakukannya sebelum malam ini berakhir. Tuhan, apakah itu saya? Akhati saja siapa yang melakukan itu. Saya. Biar kita cepat pulang. Bukan aku ya, Rami. Kau telah mengatakannya. Kau telah mengatakannya. Hah? Kau telah terguling. Iya, terguling. I wonder, as I wonder, out under the sky. At Jesus, my Savior, did come for to die. I wonder, as I wonder, out under the sky. I wonder, as I wonder, out under the sky. That Jesus, my Savior, did come for to die. I wonder, out under the sky. I wonder, out under the sky. That Jesus, my Savior, did come for to die. I wonder, I wonder, out under the sky. I wonder, out under the sky.